Argentina ditahan Maroko, Spanyol atasi Uzbekistan, Perancis hajar Amerika Serikat, Komponente 07 umumkan transfer alijatif, Salah teori tinggal tes medis di Arsenal, Nacho Fernandes pamit dari Real Madrid. Dan berikut berita selengkapnya spasi football news hari ini. Olimpiade 2024, Perancis bungkam Amerika Serikat 3-0 Tuan rumah Perancis mengawali langkahnya di cabang olahraga sepak bola Olimpiade 2024 dengan mantap. Timnas Perancis U23 menang 3-0 atas Amerika Serikat U23. Ketiga, gol Perancis dicetak oleh Alexandre Lacazette di menit ke-61, Michelolis di menit ke-69, dan Loïc Bade di menit ke-85. Berikat kemenangan ini, Perancis U23 untuk sementara memuncaki kelas main grup A Olimpiade 2024 dengan 3 poin. Olimpiade 2024, Argentina ditahan Maroko, Spanyol atasi Uzbekistan. Laga Argentina versus Maroko digelar di state Kjofroy-Kwicard. Hasilnya Argentina kalah 1-2. Di saat bersamaan, Laga Uzbekistan versus Spanyol digelar di grup C berlangsung di Stadion Parc des Princes. Spanyol menang 2-1 atas Uzbekistan. Buntut Chandrasis Enzo, lagu kebangsaan Argentina di Cemoho. Chandrasis Enzo Fernandez berbuntut panjang. Timnas Argentina yang lagi main di Olimpiade 2024 jadi korbannya. Pada laga di St. Etienne, saat lagu kebangsaan Argentina berkumandang, supporter yang hadir di Stadion malah mencemooh. Sejam setelahnya, giliran tim rugby Argentina yang kena getahnya. Lagu kebangsaan mereka dicemoho mayoritas supporter tim lawan yang di Kenya. Chelsea selangkah lagi guide keeper Villarreal ini. Chelsea sudah mendapat keeper baru untuk musim 2024-2025. The Blues selangkah lagi mengguide Philip Orgensen dari Villarreal. Dikutip The Athletic, Chelsea baru saja mencapai kata sepakat dengan Villarreal. Terkait bandrol Orgensen, sebesar 20-25 juta euro atau sekitar 346 miliar rupiah. Harga ini jauh lebih murah dari klausul kontrak Orgensen yang bernilai 45 juta euro. Kala Fiori tinggal tes medis, selalu gabung tur pramusim Arsenal. Perkembangan negosiasi transfer Riccardo Kala Fiori ke Arsenal makin bagus. Pag bolonya itu diklaim selangkah lagi gabung dekadars. Dalam sirde Atletic, Arsenal dan bolonya sudah mencapai kata kesepakatan soal nilai transfer sekitar 50 juta euro plus bonus. Kesepakatan ini juga memuluskan jalan Kala Fiori menuju London Utara. Dia akan terbang ke kota London untuk melakoni tes medis sebelum menaikkan kontrak perdurasi 5 tahun. Nacho Fernandes Pamit Dari Real Madrid Nacho Fernandes berpamitan kepada Real Madrid. Nacho mencari tantangan baru, usai 23 tahun memperkuat Madrid. Madrid menggelar seremoni tertutup untuk melepas Nacho. Acara ini dihadiri sejumlah pemain Madrid seperti Thibaut Courtois, Lucas Vazquez, Rahim Dias, dan sang pelatih Carlo Ancelotti. Konyol kalau Liverpool lepas tren ke Real Madrid gratis. Belakangan ini muncul rumor Real Madrid mau rekrut tren Alexander Arnok dari Liverpool. Ex-pemen Liverpool, Glenn Johnson berkomentar atas rumor tersebut. Yang jelas dirinya menegaskan kalau Liverpool jangan sampai lepas tren Alexander Arnok ke Real Madrid dengan status bebas transfer alias cuma-cuma ketika kontraknya habis. Akan jadi bisnis konyol buat Liverpool jika tren pergi dengan status bebas transfer. Tegasnya! Masih belum mulai, Marcus Rashford sudah cedera. Dia beritakan tribunal, Marcus Rashford alami cedera ringan di sesi latihan di Carrington. Oleh sebab itu, Rashford tidak ikuti laga pemanasan saat Manchester United hadapi Rangers di Stadion Murrayfield pada akhir pekan kemarin. Namun setelahnya, kondisi Marcus Rashford sudah membaik dan bisa berlatih lagi. Pemain berusia 26 tahun itu pun masuk dalam radar squad yang terbang ke Amerika Serikat untuk tour pramusim. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Sinteyong ungkap target realistis di round 3 Tim Nas Indonesia akan berlagak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sinteyong mengungkap target yang realistis untuk squad Garuda. Ia menegaskan bahwa Indonesia tak akan mengincar dua posisi teratas. Australia dan Jepang dijagokan akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dari babak ketiga. Barcelona mengumumkan perpanjangan kontrak baru Mark Bernal. Serangkaian pembaruan pemain muda di FC Barcelona berlanjut ketika klub secara resmi mengumumkan bahwa remaja ajaib Mark Bernal telah menandatangani kontrak baru hingga musim panas 2026. Kesepakatan telah terjalin selama beberapa waktu dan telah diresmikan hari ini. Saat ini menjadi bagian dari pelatih pramusim tim utama di bawah Swan Hansi Flick. Bernal diperkirakan akan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk pertandingan persahabatan. Barcelona semeringah transfer Nico Williams tinggal dua langkah Barcelona bisa semeringah lantaran transfer untuk Nico Williams ibarat kata tinggal dua langkah saja untuk mereka. Laporan dari El Ciringuito melaporkan mereka tinggal menunggu persetujuan alias kata setuju dari Nico terkait kontraknya. Setelah itu barulah Barcelona bakal mengaktifkan klausur rilisnya senilai 58 juta euro yang disematkan oleh Atletic Bilbao. Nantinya pemain berusia 22 tahun tersebut bakal mendapatkan kontrak jangka panjang selama lima tahun. Tidak disebutkan nominal besaran gaji yang bakal diterima oleh Nico nantinya saat berseragam lau-lau-brana. Musim lalu Real Madrid bukukan pendapatan fantastis Real Madrid sukses membukukan pendapatan fantastis di musim lalu. Tak hanya itu catatan tersebut menjadi rekod pendapatan tersendiri bagi Los Blancos di berbagai aspek pasca kesuksesan yang dibukukan oleh tim. Dalam pernyataan tertulisnya, Madrid mengkonfirmasi jika pendapatan mereka naik 27% dalam 12 bulan terakhir. Angka tersebut tak termasuk dana yang mereka dapatkan dari transfer pemain. Hal itu menjadikan mereka menjadi tim pertama yang membukukan 1 miliar euro dalam bentuk pendapatan. Mereka juga mendulang keuntungan 16 juta euro. Komo 1907 Umumkan Transfer Ali Jasim Klub promosi Liga Italia Komo 1907 akhirnya mengumumkan kedatangan mimpi buruk tim Nas Indonesia Ali Jasim. Pengumuman resmi terkait transfer Ali Jasim diunggah oleh klub melalui media sosial dalam laman resmi. Al Jasim diikat kontrak dengan durasi 3 tahun. Adapun terkait transfer Jasim, pihak Komo tidak menyebutkan nominal yang harus mereka setor untuk menepusnya. Diam-diam Stuttgart pantau pilar penting Genoa VFB Stuttgart dilaporkan tertarik merekrut pilar krusial Genoa di musim lalu Albert Kutmundsen. Pemain asal Islandia itu memang sukses tampil apik bersama Iroso Blue dalam mengarsir lini serang tim. Untuk mengikat Kutmundsen, Stuttgart diwajibkan mengeluarkan dana sebesar 30 juta euro. Pamer Foto Liburan Kondisi Kaki Messi Bikin Nitizen Khawatir Sebuah foto memperlihatkan Messi bersama sang istri Antonella Rocuzzo serang santai di atas kapal pesiar. Uniknya, banyak nitizen justru fokus kepada kruk yang dipakai Messi. Beberapa dari mereka mengkhawatirkan kondisi kaki kanan si Raja Ballon d'Or tersebut. Belum diketahui kapan jebolan lama siya itu akan kembali ke lapangan. Erling Haaland kirim pesan menyentuh setelah dipercaya jadi kapten Manchester City untuk kali pertama oleh Pep Guardiola. Pep Guardiola menyerahkan ban kapten kepada Haaland untuk pertama kalinya saat Manchester City menghadapi Celtic di pramusim sebagai bagian dari tur Amerika Utara mereka. Haaland kemudian memposting pesan di Instagram untuk menunjukkan kebanggaannya atas penyerahan ban kapten City. Dia menulis, saya merasa terhormat menjadi kapten tim untuk pertama kalinya. Urungkan, niat pulang ke Manchester United, Davidea sebetulnya berharap Eric Ten Hag dipecat. Keeper veteran Spanyol Davidea dikabarkan tadinya sudah mantap untuk pulang ke Manchester United di musim panas ini. Namun, seketika dia berubah pikiran saat mengetahui bahwa manajer Eric Ten Hag ternyata bertahan di Old Trafford. Seperti diketahui, kontrak judul taktik Belanda itu memang diperpanjang, menyusul keberhasilannya membawa tim juara PLFE di edisi 2023-2024. Dibawa Eric Ten Hag ke Amerika Serikat, Jaden Sancho batal ke PSG Spekulasi baru muncul terkait masa depan Jaden Sancho. Ada indikasi bahwa sang winger tidak jadi pindah ke PSG dan tetap bertahan di Manchester United. Hal itu disebabkan sang winger masih dilibatkan Eric Ten Hag di pramusim setan merah. Beberapa waktu yang lalu, Manchester United resmi mengumumkan squad pramusim mereka. Ada 29 pemain yang dibawa Eric Ten Hag ke Amerika Serikat. Salah satunya adalah Jaden Sancho. Nah itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa waktu terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!